Intro Korut tegas bela Palestina Israel tolong baca ini Korut tegas bela rakyat Palestina Israel dituding keji dan bengis Mereka disebut pihak yang mengubah Gaza jadi rumah pemotong manusia Selama beberapa dekade, resim keluarga Kim Jong-un telah memihak kelompok perlawanan Palestina termasuk Hamas Pada 1990-an, mantan pemimpin tertinggi Kim Jong-il membantu mantan duta besar Palestina untuk Korea Utara Mustafa Safarani Solidaritas Pyongyang dengan gerakan pembebasan Palestina juga telah membuat Korea Utara memiliki hubungan diplomatik dengan kawasan Arab Untuk 2021, Korea Utara kembali membela Palestina Gaza dinilai tidak pantas dijadikan tempat pembantean anak-anak dan Israel disebut berada di belakang semua ini Kejahatan mengerikan Israel membunuh anak-anak ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara Korea Utara terang-terangan menyebut seluruh jalur Gaza telah berubah menjadi rumah pemotongan manusia skala besar Setelah pembomaan berakhir, Netanyahu dan pihak berwenang Israel berusaha menyembunyikan kejahatan mereka dengan membunuh anak-anak Tambah Kementerian Luar Negeri Korea Utara Korea Utara telah lama mengakui kedaulatan Palestina atas semua wilayah yang dikuasai Israel tidak termasuk dataran tinggi kolan Pyongyang yang menganggap Israel sebagai satelit imperialis yang bertentangan dengan ideologi anti-imperialis dan anti-kolonialis Korea Utara Lagi-lagi koru tembakan dua rudal ke-6 dalam bulan ini Menembakkan dua rudal ke Laut Timur atau Laut Jepang, Kamis 27 Januari ini adalah yang ke-6 kalinya Negara bersenjata nuklir itu menguji tembak misil dalam bulan ini Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut melakukan rentetan uji tembak misil ketika mereka mengabaikan tawaran berunding yang diajukan Amerika Serikat Terakhir kali Korea Utara menguji coba senjata sebanyak ini dalam sebulan adalah pada 2019 setelah negosiasi tingkat tinggi antara pemimpinnya Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump gagal Sejak itu pembicaraan dengan Amerika Serikat telah kandas dan koru terhuyung-huyung secara ekonomi Akibat sanksi internasional dan blokade terkait pandemi COVID-19 yang diberlakukan sendiri Korea Utara menembakkan proyektil tidak dikenal ke Laut Timur kata Kepala Staff Gabungan Korea Selatan seperti dikutip AFP Pada selasa lalu Rezim Kim Jong-un menembakkan dua rudal jelajah senjata yang tidak dilarang untuk diuji coba berdasarkan sanksi PBB saat itu terhadap Korea Utara Negara itu juga menguji coba rudal balistik pada 14 dan 17 Januari dan menembakkan apa yang diklaimnya sebagai rudal hipersonik pada 5 dan 11 Januari Serangkaian uji coba senjata memicu kecaman global termasuk Dewan Keamanan PBB yang tiba-tiba menggelar pertemuan tertutup Amerika Serikat juga memperlakukan sanksi baru sebagai respon yang memicu balasan kemarahan dari Korea Utara Korea Utara pada pekan lalu mengisyaratkan bahwa mereka dapat melanjutkan uji coba senjata nuklir dan jarak jauh Pyongyang belum menguji coba rudal balistik antarbenua ataupun senjata nuklir lagi sejak 2017 Terus menegakkan moratorium yang diberlakukan sendiri bahkan setelah diplomasi dengan Amerika Serikat terhenti Manuver Korea Utara itu terjadi pada saat yang sulit di kawasan itu dengan satu-satunya sekutu utama Kim Jong-un China akan menjadi tuan rumah olimpiada musim dingin bulan depan dan Korea Selatan bersiap-siap untuk pemilihan presiden pada bulan Maret Rezim Kim sudah mengembangkan keragaman senjata ofensif yang mengesankan meskipun sumber daya terbatas dan tantangan ekonomi yang serius Kata Liv Eric Aisli seorang profesor di Universitas FH Seoul Tes Korea Utara tertentu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan baru terutama untuk menghindari pertahanan rudal Pelunjuran lainnya dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan dan keserbagunaan pasukan rudal yang telah dikerahkan Korea Utara Setelah satu dekade berkuasa Kim Jong-un tidak memiliki banyak hal untuk dirayakan dengan ekonomi yang dilanda Pandemi COVID-19 menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri Diplomasi dengan Amerika Serikat terhenti dan sanksi yang menggigit telah menyebabkan kesengsaraan Menurut para analis ini mungkin menjelaskan mengapa Korea Utara telah melakukan 5 uji coba senjata dalam 3 minggu terakhir Fakta mencengangkan Korea Utara apakah benar masih ada masjid yang berdiri Terdapat fakta-fakta menarik seputar Korea Utara yang tidak banyak diketahui selama ini Korea Utara merupakan negara yang berada di Asia Timur sama dengan saudaranya yaitu Korea Selatan Di Korea Utara ini umat muslim sangat dibebaskan untuk melakukan apapun Asalkan jangan terlalu menonjolkan atribut Islamnya Maka dapat kita lihat bahwa Islam sangat diterima di negara Kim Jong-un tersebut Namun siapa sangka di Korea Utara juga ternyata berdiri masjid yang cukup megah dengan desain yang sangat epik Masjid ini tidak dibangun oleh pemerintah Korut melainkan oleh kedutaan besar Irak Para turis Islam asing diizinkan untuk memasuki masjid tersebut Selain itu Korea Utara juga mengizinkan kegiatan-kegiatan atau acara keagamaan dimanapun itu Kedutaan Indonesia juga sering merayakan hari-hari besar Islam di Korea Utara Seperti Nuzulul Quran Itulah fakta unik Korea Utara seputar umat muslimnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!